hai 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 kami observasi matahanya instrumen yang melakukan yang yang terakhir Hai ibu Oh ya terakhir mau ditemui yang yang mana ada di lepetan ke sendiri aku ibu maan kami dulu ya apa ya pokoknya ke-3 saja belum nyaklannya apa ini pada saat semua kan apa-apa banyak sih yang mau kita diskusikan hanya mengenai bagaimana praktek coaching sebetulnya praktek coaching juga terakhir tapi melindungi waktu kita jadi menurut hukuman kita juga untuk mengajari kelas apa praktek coachingnya di awal gitu ya terus nanti kita diskusi taksi nyata dari lokalkan karya 4 kemarin yang modul 2.2 nya semudian observasi diskusi mengenai observasi praktek pembelajaran oleh apa namanya observasi oleh kali tapi nanti kita setelah ini setelah selesai bu bu ini praktek industri nanti praktek coaching juga bisa mencoba untuk mempraktekan coaching membeli tapi ketemannya ketemuan yang satu lagi nanti temen sebaliknya nanti menjadi coach juga ke bunda kita berkasih saja waktunya karena untuk mengasak mengasak kita juga ya 10-15 nanti sambil ditanya sambil melihat aja prosesnya kayak gimana nih, nah ini seputar apa nih, kira-kira seperti, padahal kita rasmi lah kalau darinya cukup betul ya, udah mantap bukan bu, kalau makinnya cukupnya ya, kita sambil berjalan, nanti kalau ada pertanyaan di jalan, kita bertanya boleh-boleh, silakan kita belajar praktek untuk coaching terhadap rekan sejauh, ya permasalahannya apapun itu, yang jelas kita untuk pelajaran mengenai pembelajaran yang berbesar pada aku sekarang untuk itu, saya sebagai coaching dan ibu sehati sebagai pasien jadi siap ibu sebagai pengaman, mudah-mudahan kami belum paham, saya ingin nanti dapat masukkan dari ibu, ya, ada kesalahan, banyak kesalahan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah disini, saya masih mendapatkan kendala-kendala dari pembelajaran berikut tersebut walaikumsalam terima kasih ya, bisa, apa namanya mau berbagi cerita dengan saya jadi kendala di kita ya di kendala di ibu, mungkin di teman-teman juga jadi ada kendala pembelajaran kata-kata atau pembelajaran yang jarak jauhnya itu kendalanya seperti apa? langkah-langkah yang sudah saya lakukan ya, dari kendala tersebut sudah melakukan pengansinan kemudian memberikan bahan ajar melalui whatsapp group berupa buku elektronik ataupun dari link youtube kemudian saya biasanya memberikan bahan ajar kemudian mereka kalau itu dari link youtube menyimak apa yang sudah dilihat dari video tersebut apabila itu tugasnya dari elektronik buku elektronik biasanya dibaca dulu dipahami kemudian setelah itu terus saya memberikan umpan kemudian kepada anak-anak supaya ada komunikasi dua arah mungkin ya ada komunikasi dua arah berupa pertanyaan yang nanti oleh anak akan dijawab tapi disini juga saya masih menemukan kendala-kendala pak oh jadi pembelajaran yang jarak jauhnya gitu ya kalau pembelajaran di data bukanya ada masalah tidak? kalau di pembelajaran tata buka karena kan kita secara langsung mungkin ya langsung bertemu dengan anak langsung kita bisa bertanya ketika kita langsung bisa bertanya ketika pembelajaran jarak jauh ini kenapa kamu misalnya tidak bisa ikut serta karena dilihat dari absensi ya misalnya karena yang saya hadapi itu ketika pembelajaran jarak jauh siswa yang hadir seharusnya itu 15 orang tetapi ketika itu sedang berlangsung yang hadir itu paling 8 orang 7 orang nah disitu saya setelah pertemuan tata buku saya bertanya kepada anak-anak kenapa kamu tidak mengikuti pembelajaran jarak jauhnya sekitar jadwal kamu di pembelajaran jarak jauh mereka menjawab selain dari selain dari apa sarana yang mereka punya ini juga semangat untuk pembelajaran jarak jauh itu kurang ya kemudian sarananya juga mereangkan yang mereka miliki karena tersebut ada yang punya orang tua kemudian kuota yang berbatas kemudian jaringan juga yang yang mereka apa yang 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 pisah gitu ya jadi itu kendalanya seperti itu ya jadi mereka yang pertama punya HP tetapi tidak punya jaringan artinya tidak punya kuota sehingga mereka tidak bisa belajar full artinya masuk ke dalam room itu biar pembelajaran jaring nah langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah sudah dilakukan belum? eh ketika pemberajaran sepatutnya terbatas saya langsung menanyakan kepada anak tersebut kenapa kamu tidak mengikuti pemberajaran jaringan jauh karena tidak punya HP tidak punya kuota kalau seperti itu saya berarti harus memberikan tugas tersebut ketika tetap buka jadi sudah tahu ya kendalanya seperti itu ya kemudian langkah untuk solusi untuk mengatasi anak ketidakhadirannya dalam pembelajaran dari tadi ibu sudah memberikan langkah berikutnya yaitu dengan cara pembelajaran atau memberi tugas di pada saat kata kuka karena kan di sekolah kita itu kan pembelajarnya satu minggu di rumah satu minggu di sekolah jadi langkah yang berikutnya itu memberikan apa bagaimana ini tadi memberikan tugas yang mereka tidak bisa mengerjakan ketika pembelajaran jarak jauh saya ulas kembali di pembelajaran tetap muka tempatan atau lain-lain tidak selain tadi misalnya memberikan pembelajaran tambahan di pada saat tetap muka mereka datang sekolah gitu kan yang sehingga di rumahnya itu mereka hanya tinggal membaca mempelajari begitu komunikasi dengan yang lain misalnya ada oh misalnya komunikasi dengan yang lain misalnya saya menghubungi teman-temannya ya teman-temannya terdekatnya walaupun mereka rumahnya dekat mereka bisa belajar bisa bergabung belajar ke teman yang punya fasilitas jadi ibu sudah memberikan langkah-langkah ini ya jadi permasalahan ini mereka tidak punya jaringan mereka tidak punya HP kemudian itu di pada saat kata-kata mereka diajarkan tambahan itu beda dengan yang lain-lain kalau untuk yang lain misalnya yang yang punya fasilitas HP bagaimana mungkin mereka juga mempunyai HP di rumah milik wata tetapi tetap ketika pembelajaran jarak jauh itu tidak semuanya aktif karena mungkin tidak langsung kita tentu jadi mereka itu semangat juga kurang ketika pembelajaran jadi eh disitu mereka kurang aktif setelah langkah-langkah itu dilakukan bagaimana setelah langkah-langkah tadi kan memkomunikasikan dengan siapa rekannya sendiri kemudian teman-temannya sendiri kemudian juga buru-buru yang lain nah ada nggak peningkatan begitu mungkin itu proses siapa yang jelas sudah melakukan langkah-langkah tersebut tapi apabila sedikit-sedikit ada perubahan anak tersebut mulai mau mengikuti absen di grup pembelajaran kemudian ketika pembelajaran tetap muka pun tugasnya sudah dikerjakan nah harapan dari ibu dari kita obrolan kita harapan itu gimana? harapan saya kepada anak-anak walaupun pembelajaran kita mau PT MP atau pembelajaran jarak jauh harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh harus dengan semangat tetap semangat kalau mau pembelajaran kita mau jarak jauh ataupun supaya pakat luka jadi ibu sudah punya langkah-langkah yang baik gitu kan terima kasih sudah bisa curhat dengan saya tetapi itu keputusan yang juga masih ada di ibu artinya gitu kan dalam menangani ini kita bisa mengkomunikasikan dengan terus ada harapan lain tidak dengan obrolan kita ini? ya harapannya harusnya kita sebagai pendidik harus jauh lebih baik lagi walaupun pembelajaran kita tetap muka ataupun pembelajaran jarak jauh karena tugas kita adalah sebagai pendidik mengayomi anak-anak memiliki pelayanan terhadap anak-anak supaya mereka itu bisa menangkap apa yang kita sampaikan tidak hanya dari ilmu pengetahuan saja tetapi dari akhlaknya ya betul kan jadi itu istilahnya ibu itu tadi apa namanya pembelajaran bukan dari pengetahuan saja ya tapi dari akhlaknya juga itu kemudian dari segi pembelajaran yang berpusat pada anak mungkin ibu sudah bisa menjalankan itu sendiri ya artinya ibu sudah bisa mewakili anak yang tidak ada kendala kemudian ibu anticipasinya yang itu memberikan pembelajaran tambahan terima kasih ibu ya atau ada yang lain yang mau ditampilkan? mungkin itu saja pak oh oke terima kasih mohon maaf dari saya saya tidak bisa memberikan saran atau apa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan lancar berproses walaupun kecil yang kita belajar karena menurut pandangan saya belajar itu bukan hanya untuk murid tetapi untuk guru juga harus belajar karena kita bisa belajar dari anak mengapa anak seperti itu itu menjadi nilai-nilai pembelajaran buat kita kita misalnya ini di luar ini ya saya menyampaikan begini bahwa kita itu mungkin pendidikan sudah tinggi jabatan sebagai guru tetapi anak bisa menjadi guru buat kita karena dari mereka lah punya pengalaman-pengalaman yang sekarang zaman mau itu mungkin mereka lebih pandai gitu kan kita mungkin bisa mengenai hikmah dari itu semangat ya ibu ya terima kasih ya ibu 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 ya senarang harus tidak menanyakan masalah dia tetapi bertanya apa yang mau dia lakukan kadang kalau bertanya apa yang mau dia lakukan berarti ada dua kan ada tujuan yang mau biasa pakai itu lebih mudah untuk kita membantunya gitu kalau membicarakan masalahnya dia mungkin ada yang saya disitu Mungkin ada yang belum, jadi giliran TAP atau RTK-nya sudah tercapai Rencananya tidak muncul, kapan pelaksanaannya, kemudian rencananya aksinnya apa mungkin tidak muncul Karena sudah tercapai, kemudian yang tanggung jawabnya itu kapan pelaksanaannya juga kemudian tidak muncul Tidak didapatkan, karena kalau sudah hanya matalah, ada yang sudah terletak, yang belum Karena salah seorang karyak, karena menyati esensi kocinnya dalam mengangkat teman, mengangkat seseorang kepada pijuannya Dapak pelaksanaannya, lebih baik menanyakan rencana dia apa, sedang melakukan apa, rencananya sepatu-patu Seperti itu, nah kalau proses barusan, review yang barusan, dapak lupa sana kunci, itu aja Jadi, mengangkatnya kenapa saya awali dari awal, kata kuncinya tidak ditewakan Ini kata kuncinya yang saya oparin ini, masalah sudah biasa Kalau yang baru nanti ya, yang awal-awal memulai, paslah kan, sepatu-sudah ini keren Belum 12, masih ada 4, mungkin sejak saya melalui bicara masih beberapa detik Satu menit mungkin bisa jadi, berarti kan di lupa lima puluh Jadi, di bagian itu aja, yang terlupa kata kunci Dan yang paling mudah itu, kalau kita mendapatkan kata kunci Emang, pertanyaan tidak akan melebar Jawaban pertanyaan juga tidak akan melebar Sehingga kita tidak bingung lagi menangkap teks kuncinya Kan misalnya, apa yang mau dilakukan, mau dibikin ini Sejaknya pertanyaan itu kan Apa aja yang dilakukan, yang dilakukan tentang ini gitu Misalnya, saya menyarankan puluhnya kepahit nih gitu Buat biar puluhnya sampai kepahit, apa aja yang bisa dilakukan Karena, nantinya pengen yang begini, tapi saya lebih tertarik yang ini buat kepahitnya Eh, ada yang nawarin seperti ini Terus yang dipilih yang mana, ya mahal, ya mahal mengira Tapi kita, ah udah pengen kasih yang lebih bagus, ada yang nawarin lagi, lebih habis lagi Jadi, seperti itu Sampai akhirnya kapan pahit mau belinya Eh, mau ngambilin ke pahitnya kapan gitu Oke Ya, jadi, bu, alunya Hei, terhat sayang Alhamdulillah Ini boleh juga pula? Ke ini enggak deh? Eh, dua SMA-nya di mana? Ya, SMA-nya di mana? Ya, SMA-nya buka, dek Bukanya Seperti sini, dek Jadi, itu aja review-annya Di bagian yang Yang Kunci aja Nanti kita coba Saya mengambilkan kekmatan itu nantipun Pak Pak, Pak, Pak Pak, Pak, Pak 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 ke yang lainnya nanti kita coba mudah-mudahan saya bisa melakukannya kepada ibu dan opa sesuai dengan apa yang saya katakan ini review juga itu ibu dan opa itu yang menanggung kita tanyakan berarti ya terima kasih masukkan ibu ya tadi kejap apa namanya kata saya ya tadi jadi saya disini bukan pastinya kita sekarang ada skenario atau tidak ya yang penting kita yang pertama itu belajar belajar mudah-mudahan dari belajar itu ada kesalahan sehingga dari kesalahan itu akan berbaik karena kalau misalnya sudah menang berarti ya apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan karena gini ibu ya pemikiran saya untuk teknisasi ini memang butuh latihan karena kita ada masalah egoism yang pertama adalah ada konsoling konsoling itu kemudian ada yang satu lagi itu takut-takut kesana bu monitorin dan konsoling kita kan harus menghilangkan itu nah pembelajaran yang ini untuk teknik baca ini kan baru ya dan seolah-olah misalnya orang yang datang ke kita tak kita tes tanpa sadari adanya memasukkan sesuatu kepada nah itu yang jangan 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 jauh-jauh misalnya mereka curhat tapi kadang-kadang dari curhat itu biasa ya kayak kemarin gitu ada orang curhat itu terlupa aku apa sih harusnya tanya-tanya karena dia curhat langkah langkah terus tidak ada yang tadi gol tuh ya langkah apa dan mulai kapan gitu kan nah itu suka pelupaan teman-tanya pernah ada teman disini kebetulan yaitu jarang masuk ke kelas gitu karena ada tugas yang lain yang harus memang dilema 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 jika itu apa namanya ya harus mengurusi WMBK harus mengurus itu dan ini kita akhirnya disesampingkan ucudia curhat gitu saya mencengar curhat terus waktunya lebih banyak lagi panggilan ibu terima kasih masukkan ya udah keren kok udah keren cuma mungkin ya itu tadi karena situasinya dilancung di observasi langsung jadi nggak nggak apa-apa nanti nanti mencoba ya mencoba kan barusan mungkin sudah menengah sebagian separuh nanti ya dapat review lagi bersama industri karena akan tergantung disitu aja nanti belajar lagi kalau misalnya sudah bisa tenang aja Pak saya aja latihannya lama banget gitu nggak tahu udah bener apa belum gitu sudah sampai kadang suka yang seperti Bapak itu saya tidak menutup tidak menutup apa namanya koreksian juga tidak menutup koreksian juga dan terkadang saya suka gitu kayak bapak akhirnya ngeden ngincurkan akhirnya ngeden ngincurkan akhirnya ngeden ngincurkan akhirnya ngeden ngeden gitu kan karena kita memang nggak fokus gitu tapi kalau kita ngeden fokus mah nggak apa-apa dan satu hal lagi coaching ini nggak harus serius gitu nggak harus serius itu dalam artian gitu kadang apalagi kalau ke anak lebih mudah ya kalau ke orang dewasa kadang kita nyepoin juga nggak susah keluar walaupun tujuan kita baik makanya suka dalam bahasa Islam gimana dong ya enaknya saya bingung yang beranggawe tapi nah bingung sebabnya saya inspirasi itu itu untuk tadi dari Balogai ini jadari sebabnya saya kain inspirasi bikin apa? apa yang tuh yang dulu ya sih dongenggan dikhzatnya bikin itu seperti apa dan gimana untuk bagian akhirnya supaya dia tidak merasa senang kita tanyain kan kesannya jadi suka menginterrogasi pada ujungnya itu supaya tidak terkesan seperti itu Setelah dia menemukan apa yang dia mau lakukan Tekniknya seperti apa Apa yang dia punya Apa yang mendukung dia Setelah kita sampai Dukungnya ini ya Terus ada Kelemahannya dia menceritakan Yuta Nanti kita kunci-kunci itu Terus Kelemahannya Kelemahannya juga kelemahannya Kayak gimana dulu Nanti dia kan menyampaikan Rencana-nak Dia takutnya Dia takutnya Dia takutnya Kalau takutnya Saya memang Terus disuruh Agur ke rumah Padahal kan Cepat bukaan juga nanya gitu Agur ke rumah Wah betul iya Oke berarti Ngering jelas Oh tadi nanya Mau tanya-tanya bu Gitu kan Iya Pohong Dia buka Kalau keingetan sama kita Belum catat Tapi itu tidak Masuk ke catatan Becing Gita Karena itu keceplahan Kan JTF Terus Kemana-kemana Terus Irha Kan kalau Kalau dengan Kamu gitu ya Apa Mau dilaksanakannya Oh mau orang Mete Satu Alu Yantui bejaan Lu Pancaya Bisa Strukturnya Nanti Nyusuninnya Biar tahu Tenggak-tenggaknya Padahal kita kan Mancing sebelumnya Biar tahu Tenggak-tengak Tenggak 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 Pertanyaan Paling boleh Haruslah Untuk keluar Nah kita Bukan gini Pak doang Pak cilu Tapi Minta kesekian Dia menyebutkan Minta kesekian Lirik Jadi Minta kesekian Saya tanya Adanya San Kalian Pengen Melihat Hasilnya Kayak gimana Hasil Melangkalan Kayak Sukses Mulai dilaksanakan Target Minggu ketiga Target Minggu ketiganya Bener-bener Terlaksana Enggak Sampai sukses Alhamdulillah Saya mau ikutin Jadi Gak serius Gak Lagi Di Coaching Padahal Pak sadar Kita lagi Minggiring Dia mencapai Tujuannya Mencapai Satu goal Yang dia inginkan Cuma kita harus ingat Diminggu keberapa Kita bertanya Mohon Jadi intinya Gini Pacing itu Tidak 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 Satu Kali Memang Tidak Ada Beberapa Kali Dan Sebagainya Jadi Yang Pertanyaan Lagi Pacing Itu Bukan Hanya Orang Orang Lagi Pasti Kita Secara ini Langsung Ingin mengetahui Menuju prestasi Pasti Ada Langkah Dan Kendala Kendala Itu Kan Jangan Yang Sudah Terjadi Yang Sedang Yang Sedang Yang Sedang Yang Yang Sedang Tercapai Yang Kita Ingin Mengangkat Dari Titik Sini Sini Sampai Kebelanya Dia Jadi Paling Ketiga Nanti Kita Tanya Lagi Sudah Mulai Lagi Untung Dingetan Itu Teman Melakukan Jadi Dia Benar Benar Melakukan Itu Melakukan Rencananya Dan Kita Mendorong Mereka Untuk Melakukan Itu Karena Merasa Kita Pengen Ngiru Kita Pengen Ngikut Kita Ingin Terinspirasi Sama Dia Apinya Kalau Nggak Sukses Kalau Dia Nggak Pindah Ke Tempat Yang Jadi Gole Kita Ngejar Terus Beres Gemah Nanti Tanda Pangan Gimana Nginya Gimana Orang Yang Menurut Tanya Dengan Comers Ditulis Menurut Anginya Dan Bagaimana Beda Dengan Coaching Profesional Kalau Coaching Profesional Dia Dibayar Butuh Si Coach Jadi Dia Pasti Berusaha Sekuatan Harian Buk Buk Janji Jadi Jum Coach Sanggara 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 Sudah Mulai Informasikan Yang Terjadi Apa Itu Coaching Profesional Yang Coaching Tentu Saja Dibayar Kalau Kita Dengan Teman Sadar Diri Saya Pribadi Sadar Diri Ini Mas Sempurna Hujur Nama Tuga Sempurna Kedepannya Jadi Kudah Menyol Kakinya Sempurna Kudah Depannya Selan Garis Doang Pada Pada Exit Itu Kan Selalu Selalu Itu Ya Gitu Yang Menyumat Lalu Sudah Ada Terima kasih Terima kasih Sama 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 Koneksi Antarmata Sama 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 Koneksi Antarmati Terima kasih Sama Kan Gemara Latihan Dulu Gak Usah Kata Dika Bersambung Pesok Yang Pada Saya Mau Apa Disampaikan Tentang Pembelajaran Bersusat Pada Murid Yang Kaitannya Dengan Pembelajaran Di Rumah Bagaimana Itu Mengantisipasi Kendo Ruang Silahkan Tanyakan Nama Sebut Setelah Dari Pihak Sana Saya Harus Keposek Gitu Saya Dan Itu itu akan menjadikan aksi nyata 3.1 teman-teman ini juga sama ini karena satu jgp kita akan lagi penampingan di sini nanti ada narasin juga hai 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 boleh-boleh yuk kita ngembrol di sini yuk coba kalau bisa buddha ceritakan apa yang menjadi kalau begitu setelah kebudayaan bersama itu nah apa tujuan akhir dari misalkan di sekitar ini ada lagi gak ya Oh begitu boleh gue ceritakan saja apa yang buddha rasakan saat ini yang saya rasakan saat ini saya merasa sebenarnya dalam memberikan pelayanan kebanyakan karena mereka ketika memberikan pelajaran tidak terlalu ambil Oh gitu ya jadi saya mengerti yang buddha rasakan tapi selama ini langkah-langkah apa saja yang buddha buddha ambil yang harus menghadapi masalah yang buddha hadapi selama ini saya menggunakan metode ceramah pada mengembangkan dan saya juga memberikan tugas tetapi terlebih dahulu kami juga selama ini menggunakan metode ceramah ya selain ceramah coba apa pernah buddha saya memilih metode yang lain Oh gitu ya udah ya udah cerama udah pakai gambar juga selalu mengingatkan mereka tapi kalau boleh ibu tahu tugasnya yang ibu dia berikan dalam bentuk apa ya selama ini biar hanya saya memberikan tiga karena mungkin saya untuk merangkul materi dari setaknya gitu merangkul iya ada nggak tugas lain yang pernah diberikan tugasnya ada tuh selain berangkul dari besok paket saya juga terkadang memberikan tugas yang mulai untuk mengembangkan maklumat kalau begitu iya kalau responnya belum begitu bagus ya lalu apakah buddha punya rencana tuh untuk memperbaikinya sekarang Iya adiknya bahwa buddha punya nilai bisa nilai mbaca beberapa artik ya dikarenjasi nah kebetulan menurut asfikal tersebut yang buddha itu memiliki binas-biasi dalam baga mungkin ada yang suka kalau ada kalau ada Terhadap kawin Nah disini Kalau Bumu Saya harus mengeluarkan Pengelajaran dari mana Buku? Ah, luar biasa Buku dia Sudah Banyak membaca artikel Yang saya sayang Bagi enggak Tapi Ada enggak ilmu lain Yang Buku dia Peroleh dari artikel itu Selain Bahwa murid itu Punya Minat masing-masing Jadi ada Bu Nah Dari artikel Sudah disampaikan bahwa Kecilap anak itu Menurut keselapan Maksudnya Nah Pak Tidik Sebenarnya Bagaimana Kalau ini Kecilap Maksudnya Apa yang masih Yang budaya Sudah bagus ya Jadi Sudah tahu ya Kalau anak itu Punya Minat Dan kesiapan Maksudnya Belajar Setelah Budaya Saya tahu Bahwa setiap Murid itu Punya minat Dan kesiapan Maksudnya Dalam Menghadapi Materi Pembelajaran Perlakuan Mereka Juga Harus berbeda Tentunya ya Tidak bisa Disa meratakan Lalu Pernah enggak Budaya Mencari informasi Minat apa saja Yang mereka Punya Melalui apa Coba bisa Pernah enggak Oh Tidak Saya rasa Itu Pelang Efeksi Melalui apa Kenapa Kenapa Tidak Tidak begitu efektif ya, kalau wancara satu per satu Coba, kalau wancara tidak efektif Ada rencana lain enggak yang budaya ingin lakukan? Itu tempat terlalu lintas Oh gitu? Gimana? Lalu dimulai, itu kami diadakan untuk mengisi beberapa pertanyaan Nah, pertanyaannya itu berisi tentang fobi Dan juga mas Dari yang akan Oh gitu, pertanyaan ya Nah, itu kami kemudian dikompokkan berdasarkan anturutret Oh gitu? Jadi disini saya pikirkan nama untuk simpan karyataman juga Ini luar biasa, jadi kita terinspirasi ya dari kegiatan disebut, bagus Jadi, apa yang menjadi ukuran kalau budaya itu berhasil tidaknya dengan rencana tersebut? Ya, rencana saya disini aku kasih Aku juga semangat dari Dan saya ajak itu mengisi pertanyaan dalam berkumpulan yang tersebut Nah, sehingga nanti disini saya dapat melayangkan Mereka akan melayangkan di tersebut Dan mencoba yang membuat kegiatan pembinaan yang terpat Ya, apa yang tersebut? Apa-apa? Ada sepertinya nilai yang tidak punya akses bawah dan intinya Nah, hari ini bu yang menjadi hambatan Iya, iya Udah misalnya kita membuat tuh pertanyaan dalam dua form Tapi sebagian siswa tidak mempunyai akses ya Udah punya rencana nggak untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau sepertinya memang kalau itu cara ingin mengatasi hambatan tersebut Tentunya saya akan mencintai pekanan Sehingga saya melalui yang dihormat Nah, kemudian ditunjukkan Padahal dari yang tidak punya akses Ini semarlah Iya, bagus, bagus, semarlah Tapi, coba Udah kita kan tadi kan ngobrol Ya, panjang lebar Coba menurut Apa kesimpulannya yang kita peroleh Dan disini kita hari ini? Yang saya akan mencintai Yang pertama tadi di sini Saya akan mencintai pembelajaran yang saya lakukan Dengan memakai pembelajaran yang dihormat Lalu yang kedua Di sini saya akan melalui mencintai Membuat pertanyaan melalui dinitong Untuk menggunakan penguangan diri Nah, selanjutnya Kalau ada beberapa penduduk yang kita mencintai Di sini saya juga akan mencintai Soal pertanyaan yang ada di buah-buah tersebut Jadi, soal menfasilitasi Sudah mantap, ya, bagus Tapi, coba Kan kita harus punya komitmen ya Jadi, apa komitmen tersebut ya Untuk menjalankan rencana tersebut Nah, di sini saya harus memikirkan Kalau ini juga saya akan melalui dinitong Nah, untuk segera agar dapat Sudah disubah pada diri dan diri Sehingga bisa dengan sempat Saya menyusul rencana pembelajaran Dengan berbicara yang dihormat Bapak yang ada Tapi, masalahnya di sini dulu Kenapa? Saya masih belum paham Untuk menjual di sekolah Tiba-tiba, udah rencangannya sudah ada Ya, tapi Lalu, buah-buah Saya masih hanya meminta barengan Nanti apa, gitu Biar diajarin Pastinya, benar-benar Soalnya kan di sini Saya belum minta Saya mau menjual di sini Coba, biar menjual di sini ya, bu Ah, iya Biar menjual di sini ya Ya, untuk menjual di sini Saya membuat Pakannya Andi Bukum dan Bukum juga Saya Aku menjual di sini Kenapa kebelian? Ya, untuk menjual di sini Saya melaksanakan Belajaran jadi Sekolah-sekolah Oh, gitu Kembali saya dengar Budaya itu sudah mulai Melaksanakan Sudah biasa sih Budaya ini sudah Sampai Sudah biasa ya Nah Hmm Baik ya Jadi Budaya kapan Kita tertanggu lagi nih Kan saya Penasaran ya Nanti Budaya itu Pengajulannya Sudah seperti apa Sudah bisa kan Sudah disubahkan Sudah melaksanakan Apa kita tertemu lagi? Kita tertemu lagi Minggu depan ya Boleh Semoga Minggu depan Saya sudah bisa melaksanakan Semangat saya Sampai Dan yang baik Terima kasih Ibu Semoga Mohon-mohon Waktang-maktunya Ingat-maktunya Saya Saya juga akan Ajar lagi Kita tertemu lagi Minggu depan ya Assalamualaikum Assalamualaikum Hati-hati 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 Mantap sekali 12 menit Saya kasih waktu Ternyata Selasai